lho suksa 40 ribu suksa 40 ribu ayo cepetan itu ada daun 7 sama kuncuknya itu ya mirip apa ya mirip halo Assalamualaikum selamat siang sahabat Yanis vlog dimanapun anda berada baik kali ini Yanis vlog kembali mereview harga tanaman hias seperti biasa anak nah kali ini aku berada di toko bunga obiona flowers desa semen mojoagung nanti untuk alamat lengkapnya bisa sahabat cek di kolom deskripsi dan juga nomor WA akan saya cantumkan nanti di kolom deskripsi Oke jangan ke mana-mana ikuti videonya sampai tutas jangan lupa untuk like comment dan subscribe serta share videoku ke media sosial bagian sudah subscribe aku ucapkan terima kasih Oke kita mulai dari ini ya ngapain mbak ini namanya pilodendron jos buono oh iya Hai variegata ya mbak ya variegata daunnya sudah banyak itu dua dua tiga empat lima enam enam ada enam daun tujuh tujuh daun terus ya ini ada apa ini ada kuncupnya guncup daun baru tingginya sekitar 40-50 lah ya ini di harga berapa ini mbak ini kisaran harga jualnya sekitar 400-500 ribu 400-500 ribu oke oke ini nanti bisa online apa enggak bisa bisa kirim online dan bisa dikirim lewat paket nanti sahabat yang berminat bisa japri WA ya ke mbaknya terus mbak ada apa lagi mbak nah ini ini Sten Liana variegata yellow Sten Liana variegata yellow oke lihat daunnya ya medianya dikasih topeng bambu ya ini apa bambu bambu aja bambu aja pakai bambu halus yang sudah hancur andam bambu betul semua ya ini full ya full tidak ada campuran tanah dan lain-lain ini performnya bagus variegatanya sudah keluar ya ini di harga berapa ini saya di harga kisaran 80.000 sampai 100 80.000 sampai 100 ya apa mikir jenengan yang pegang mbak Terus mana lagi mbak ini ya sebelahnya ini ada pilodendron pink princess pilodendron pink princess ini ya warnanya pink dan aja apa lagi warna ini variegata pink nya ya ini ya warnanya di harga berapa tadi ini pink princess ada di harga ini tingginya ya ya 80.000 sampai 100.000 lihat variegatanya 80.000 sampai 100.000 stok aman ya nah kemudian ini mbak ini kuping gajah silverblast kuping gajah silverblast ya ya bukan dorayaki ya bukan ini yang silverblast silverblast terus medianya ini apa gimana sama daun bambu saja full ya full bambu karena kalau untuk anturium dengan media daun bambu itu mempercepat pertumbuhannya juga ya daripada tanah ini di harga berapa itu masih di harga 200 ribuan 200 ribuan panaman koleksian ya untuk pecinta kuping gajah terus apa lagi nih mbak terus ini juga pink princess dengan ukuran lebih besar yang daripada tadi lebih besar dari yang ini ya itu juga masih di kisaran harga 100 ribu kayak sekitar lah ini satu jengkel setengah di kisaran 100 ribuan juga 100 ribuan bisa beli online ya nggak harus bisa dikirim online alamatnya mbak alamatnya ini ada di dusun semen desa Tanggel Rejo kecamatan Mojokung Kabupaten Jawa itu ya alamatnya ya nanti saya taruh di deskripsi sama map-nya juga Google Google map-nya dan nomor WhatsAppnya boleh terus mbak ada lagi ada ini wah itu variegata ya ini epipremnum pinantum variegata epipremnum pinantum variegata sama ya medianya medianya juga sama full daun bambu terus ini penyiramannya tiap hari kalau untuk epiphar itu penyiramannya tergantung penempatan kalau di outdoor mungkin bisa dua sampai tiga hari sekali kalau untuk indoor mungkin lebih lama bisa lima sampai satu minggu sekali disiram Oke kemudian ini di harga harga berapa ini saya ada di harga kisaran 100 ribu 100 ribu tingginya berapa ya 30 ya 34 cm 50 Oh dua jengkal ini ya Iya dua jengkal ini Oke terus terus itu itu enggak ada apa ini keladi ya ada keladi anggur merah keladi anggur merah ini ya kalau ini sebenarnya hybrid sama ya namanya keladi di anggur merah ini hybrid keladi hybrid silangan ini saya ada di kisaran harga kalau kecilnya segini sekitar 50 ribu sampai 50 ribu bantung saiz kalau yang besarnya segini sekitar 100-150 ini ya ini saiznya kecilnya lebih jumbo ya sudah warnanya bewasanya indukan ya itu ada udah mau keluar bunganya ya oke oke terus di sebelah sana boleh oke Oh ini mana ini puberula 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 farigata ini nanti daunnya kalau besar itu sobek kayak janda ada bolong Oh bolong Oh sobek seperti kayak Manustera ya Manustera King apa-mana segini jadi sobek pinggir-pinggirnya ya nanti kalau sudah besar apa namanya namanya puberula puberula farigata ini tingginya ya ya satu singkat lebih ini di kisaran harganya 100-150 ribu 100-150 ribu tergantung farnya stoknya soalnya ada yang farnya minor ada yang tidak terlalu minor Hai ya ini farnya ya lumayan ya iya lanjut kemudian hai 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 ini ada defend baxia panglima farigata Oh iya aku punya tapi enggak farigata hahaha ini yang farigata defend baxia panglima farigata ada yang saiznya ukuran segini ada yang lebih besar lagi nanti ini indor juga bagus indor bagus karena tidak terlalu butuh cahaya matahari banyak ini di kisaran harga seratus ribu seratus ribu tingginya aduk sekitar dua jengkal ini bahwa tinggin udah tinggi tinggi terus ada lagi ini ada white princess yang tadi pink princess yang ini white princess white nya ada dua buatnya ini memang tidak terlalu yang menur cuma memang biasanya untuk koleksi meja kalau orang-orang carinya ini di kisaran harga seratus ribu seratus ribu sama ya medianya medianya sama full daun full daun bambu terus terus ini ini ada tarantula betul buahnya ini kolegiannya yang hybrid yang itu hybrid dijual juga kan ya ya kisaran berapa itu sih kalau rata-rata yang ini kisarannya sekitar Rp30.000-Rp50.000 tergantung jenis ini ini catumpah ya ya betul catumpah kalau itu saya ada di harga Rp30.000-Rp35.000 sudah dapetin ya catumpah keladi catumpah ini ya full bambu ya soalnya cepet bu kalau untuk peladi nggak pakai lemes kalau habis dipindah Oh ya aku tak nyoba ya coba kalau andam lain ya andam cuma daun-daun bukan bambu Oh kalau misalnya selain daun bambu ditakutkan getahnya itu mempengaruhi nanti Oh bisa kalau daun bambu kan tidak ada getah kalau daun yang lain kan pasti meninggalkan getah carinya kalau mbak susah Iya kalau di pedesaannya susah dapet ini ini kalau itu keladi infinity infinity Oh iya aku punya tapi tapi enggak seberapa subur karena mungkin kita ganti neves tak ganti daun bambu Iya nah dikasih tataan air gimana nggak apa-apa ya kalau saya sih enggak pernah nyoba cuma kalau orang-orang engan cuaca di rumah panas bisa dibantu pakai tetakan air karena ini ke dalamnya atapnya tiap hari kena hujan ini ya setiap hari kena hujan berapa ini kalau itu saya di harga Rp15.000 Oh iya ini murah meriah ini baret nih sini pokoknya telah dini murah ya Mbak ya murah meriah ini silahkan dijapri aja nanti pun kan lanjut yang apa Tarantula 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 yang lagi hits ini kuping gajah Tarantula dewasa karena sudah berbunga ini ada di harga Rp250.000 harga Rp250.000 sama ini full untuk harga di sini full daun bambu bisa di nego tergantung nanti catnya iya iya harga bisa nego ya langsung Zapri WA kalau ini kalau itu silverblast cuma ya Oh sama kayak tadi ini panjang ya kalau itu ada di harga Rp100.000 Oke mana lagi Mbak buahnya ini bunganya cuma mungkin mbak Emile yang koleksinya iya ya galesia Oh ya kita itu itu nggak yang mana ini romosan aja oh ini romosannya bawahnya ini kuping gajah akan dipilih simonium yang murah meriah ya bagus ini enggak kalau ini di kisaran Rp15bit hahaha sambil ya sama apa angkrek tadi ya monggo-monggo-monggo ganti potnya wes bagus ya betul marah ini juga enggak manut sekali kalau singonium sebetulnya koleksiannya banyak ini ya tapi ada apa siri manjula siri manjula juga pernah hits kan dulu ini kalau segitu di harga 30.000 aja rajas 30.000 identik lebih bulat dari apa itu daripada siri marble ini ada yang tersembunyi itu keladi singonium lupa gua grupa ya akhirnya Maria tapi apa ya lupa Nek Maria enggak ada merahnya saya kalau Maria dan ada merahnya apa ya lupa buk 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 dijual kan ya dijual dijual pokoknya semua dijual ini yang penting sehat yang penting masih nanti kalau enggak keliput langsung aja tanya ke boleh mbak-mbak siapa ya Allah Mbak Nabila Mbak Nabila ya langsung Jafri Mbak Nabila nya di nomor WA yang ada di deskripsi nanti ya mau tanya bunga apa nah jadi kayaknya enggak semua ya keliput ya banyak itu ada janda bolong Oh iya tanya besar Oh iya bolongnya itu lebih apa ya semen apa ya lonjong betul betul-betul nah ini iya monstera koleksi itu janda bolong akuminata yang aku minata tinggi banget ini satu meter paling enggak sampai kayaknya kurang lebih satu meter lah itu turusnya enggak satu meter lah itu Iya kurang lebih satu meter lah itu berapa itu mbak kalau ini jumbo saya di harga seratus lima puluh ribuan seratus lima puluh ribu nah yang itu itu kok ya bolong nah itu namanya tapi bolongnya dikit ya itu namanya pinanti partita memang kalau besar bolong-bolong Oh gitu ya kayak ini ya wes lubangnya mirip sama pubrel-pubrelan nanti juga kayak gitu tapi enggak vari kata ya tapi ini yang hijau berapa ini kalau ini saya ada di harga seratus dua puluh lima ribuan 50.000 udah satu meter lebih ya dan sudah udah ngelewati turus ya ya itu turusnya Hai terus ini ini epi epipremlum enantum varigata kayak yang tadi ya ya cuma ini lebih tinggi lebih tinggi ini udah mulai menor bawahnya kan agak-agak menor yang daun baru ya dan barunya sudah mulai menor ini saya ada di harga seratus dua puluh lima ribuan oke seratus dua lima ribuan kalau yang ini paraiso verde paraiso verde ya sudah tinggi satu meter ya kurang dikit kurang dikit lihat terus ini itu saya ada di harga seratus ribu seratus ribu oh ya media tadi kan full bambu terus pemupukannya mbak kalau saya tidak pernah pakai pupuk nggak usah pupuk ya karena eropi daripada mempengaruhi nanti nggak usah pupuk gini nggak pakai pupuk tapi daun bambunya udah banyak unsur-unsur unsur nutrisinya ya lagi kalau diapa ya gede banget itu Lens Wharton Lens Wharton ya kalau ini ini induk indukan ya contoh indukannya indukan ini nanti dijual anaknya ya hahaha udah sudah 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 wes nanti yang lain silahkan tanya aja ya kita langsung ke depan sama ini tak bawa ini kalau ini apa ini ganteng bisa nggak itu pake bisa ganteng nggak bisa bisa kalau mau diganteng juntai ini ya kayaknya ya agak juntai nggak bisa ewez yang pakai apa ini lupa pakai kalau ya silamain berapa kalau segitu 20.000-20.000 yang murah meriah oke kedepannya mbak ya ya boleh boleh mbak lanjut ke kandang yang depan yang oke manggel ini katanya udah pesanan ini ya sudah dikit ya sudah dikit orang oke lanjut ke sini aja ini Pak ini suksom jaipong aglonema jenisnya ini ada di kisaran harga seratus ribu suksom jaipong seratus ribu daunnya satu dua empat lima daun panceng apa bukan itu daun suksom empat puluh ribu suksom empat puluh ribu ayo cepetan jadi keping iya langsung sempat puluh ya ini itu red anjam red anjam manis menor menor itu sudah dikisaran harga banyaklah ribu sekitar mungkin sembi lah sepuluh lebih sepuluh mungkin sepuluh lima ribu yang medianya mbak daun bambu saja semuanya full daun ini ya aglonema medianya berapa ini 85 ribu 85 ribu rambun 100 ribu ya maseti daunnya empat empat seratus ribu kemudian ini ini sultan dunai betul kalau medianya full bambu penyiramannya kalau full bambu untuk aglonema penyiramannya jarang saja karena kita lebih lama menyimpan air kalau daun bambu jadi mungkin kalau tidak terlalu kena sinar matahari satu minggu sekali boleh disini atau lima hariman harian ini sultan dunai ini sultan dunai ini kisaran harga seratus lima puluh ribu saja sudah turun ini dulu mau ya dulu masih mahal super tahun kemarin aja mahal ini masih mahal tahun kemarin sekarang seratus lima puluh ya sama ini juga sama oke 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 kemudian Mbak lanjut ke sini sebelah sini ada Andini Andini ini lebih bapak tapi sebenarnya pingnya lebih ketara iya nah Andini garisnya itu ya iya garis pingnya nanti lebih ketara berapa ini itu ada di kisaran harga seratus lima puluh ribu seratus lima puluh ribu daunnya lima enam lima mau enam ya satu lima puluh iya daunnya besar tahun kemarin itu satu daun lima puluh iya saya pernah ngeliput di ngorok oh Andini satu daun lima puluh ini udah murah ini Andini juga iya Andini juga cuma itu kemarin karena terlalu lama kehujanan jadi daunnya ada yang rotot tapi sudah mulai recovery iya 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 sudah mulai sehat berapa Mbak itu ada di seratus ribu seratus ribu ini boleh di dikit terus ada belakangnya ini Siti Nurbaya oh ini Siti Nurbaya itu Siti Nurbaya mirip apa ya mirip tutwet tapi enggak sih lebih banyak hijaunya mirip mirip serikit bu kalau jalan semua serikit itu banyak hijaunya juga mirip tapi ini guratnya agak pink untuk daunnya juga serikit ini lebih bulat iya itu Siti Nurbaya Siti Nurbaya ini termasuk aguan ema baru berapa dikisaran harganya seratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh lima ribu iya ini sebelahnya pink dimension pink dimension itu ada daun tujuh tujuh iya sama kuncuknya itu ya iya sama kuncuknya itu ada dikisaran seratus ribu seratus ribu oh iya kadang-kadang mbaknya jual paketan ya biasanya saya jual paketan cuma untuk request kalau paketan jauh lebih murah ya iya sekarang belum ready ya iya belum bikin paketan kalau itu ngikutin aja status kecoknya ya mau ngomong-ngomong nah ini red stardas red stardas daun tiga daun tiga daun tiga 95 ribu 95 itu udah mau nambah daun itu iya cantik ini juga nggak dipupuk ya ini nggak ada yang pakai pupuk oh tanpa pupuk pokoknya pakai ini ya iya itu seakan untuk alami saja yang ramek kalau yang belakang ini ada red bordu 7 daun empat daun empat ada mau lima itu mau lima oh iya mau lima itu ada 70 ribu 70 ribu 70 ribu turun itu cukup terus ini tadi udah belum belum itu dudan jamani ada tiga pot dengan harga 65 ribu sama ya iya tiga pot ini terus yang ini terus yang ini iya 65 aja iya satunya ini iya terus beratannya ini 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 itu ini saya idnya hampir-hampir lupa kayak Andini tapi ya banyak hijaunya iya guratnya kok bagus itu cuma belum tahu ID jelasnya NN iya nonim dulu berapa karena ketemunya bonggol oh iya jadi gak tahu itu dari bonggolnya siapa kadang-kadang ada yang tahu ini idnya iya mungkin ada yang tahu boleh menggol berapa ini itu saya di harga 30 ribu 30 ribu loh ya 30 ribu loh ya saya belum tahu nonim nanti kalau koleksi ya lumayan oh iya koleksi ya bejol lah ini pak itu dona Carmen warnanya mutasi sampai panggling sama dona Carmen iya warnanya mutasi padahal gak diapa-apakan ya tidak diapa-apakan karena dari induknya sudah tua ikut induk jadi warnanya mutasi dona Carmen mutasi berapa kalau mutasi itu sekitar dikisaran 20 ribu kalau yang kecilnya 15 ribu 20 ya oleh aku bingung aku kepingin lah ini 20 ya ini yang kecil ini 15 ribu ini 15 lumayan loh warnanya iya terusnya itu itu dona Carmen juga kan iya sama dona Carmen juga itu juga yang dibuang sama kok bisa mutasi itu gimana biasanya karena bonggolnya tua dan memang dona Carmen itu identik bisa mutasi warna jadi kalau misalnya ikut induk tua pasti juga ikut mutasi lama-lama mutasi ya lama-lama mutasi itu ya dona Carmen terus ini tadi jodh white belum itu jodh white jodh white jodh white jodh jodh white 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 jodh white